Cerita novel dimanjakan oleh Presiden Bab 786-790. Ojo Lali, di-subscribe ya lur, yuk gas. Bab 786 Georgie berpikir dia harus bisa melakukan hal yang sama. Untuk rekan-rekannya sekarang, untuk orang-orang cantik yang telah berdiri di sampingnya dengan benar tetapi telah jatuh satu per satu. Dia harus melakukannya, malam itu dingin, dan penglihatannya menjadi lebih jelas saat dia menatap lidah api yang menari-nari semakin kuat dalam nyala api. Sepertinya dalam sekejap aku melihat wanita heroik itu lagi, mengenakan pakaian hitam yang kuat, berdiri di depannya, tertawa liar. Yuk, apa itu laki-laki, tetap bersama kami nanti, kita akan selalu bersama. Suara bangga dan ramah itu sepertinya masih terngiang di telinganya, tetapi ketidakjelasan yang tak terlukiskan muncul di hati Bella Kiao. Selamanya seberapa jauh selamanya, sesuatu. Seolah-olah pisau tajam telah mengikis bagian jantung yang paling rentan dan menarik luka panjang di atasnya, mengeringkan darah dan hanya menyisakan kekosongan dan kesedihan. Bella Kiao memejamkan mata, rambutnya yang robek tertiup angin dan mencambuk pipinya, sedikit gatal, dan bau memuakkan dari mayat yang terbakar dari api mengenai hidungnya, tetapi seolah-olah palu raksasa telah memukul dan mengguncangnya, roh. Fire Phoenix, sebuah panggilan lembut naik diam-diam di dalam hatinya, dengan kesepian dan kehampaan yang tak terucapkan, dan dia menyaksikan api membakar menjadi abu dan tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, selamat tinggal. Hei, laki-laki apa? Pintu besi tiba-tiba terbuka pada saat itu dengan suara berderit, dan seorang pria parubaya dengan baju terusan biru masuk dengan wajah merah, seolah-olah dia baru saja minum dan agak lemah di kakinya, tetapi masih melihatnya sekaligus, menunjuk padanya dan tergagap dan berteriak, siapa kamu? Siapa kamu? Seolah-olah jaring ikan langsung menutup semua pikirannya, bela kiau menoleh, melirik pria mabuk itu, senyum menawan yang jahat terlintas di bibirnya, lalu menyenggol kaki belakangnya, berlari, melompat, memanjat dinding, dan pergi dengan gagah, lompatan tajam. Sosok itu seperti hantu, begitu cepat sehingga orang hanya bisa merasakan bayangan melayang lewat dan menghilang dalam sekejap. Pria parubaya itu tercengang, berdiri tercengang di tempatnya, setengah suara, botol di tangannya pop tergelincir ke tanah, terbang keluar dari teriakan, ah, ada hantu, neraka. Burung nocturnal itu dikejutkan oleh teriakan ketakutan ini, tetapi pelakunya yang menyebabkannya berhenti di tengah larinya, melihat dalam-dalam untuk terakhir kalinya ke malam hari di tempat di mana lampu merah menyala samar-samar, lalu berbalik, dan melesat masuk, arah lain. Pada titik ini, kastil, Gus Sikian telah duduk di ruang kerjanya selama dua jam penuh. Saat makan malam, pelayan pergi memanggilnya dan diusir, mengatakan dia tidak nafsu makan dan tidak ingin makan. Namun, wajahnya jelas terlihat muram, dan membawa tanda-tanda bahwa lembah badai berhutang padanya. Para pelayan tidak berani untuk tidak mematuhinya dan bergegas turun, karena dia sedang dalam suasana hati yang buruk, semua orang bahkan gugup, melakukan sesuatu dengan hati-hati, takut membuat suara untuk membuatnya kesal dan membawa malapetaka ke kolam. Seluruh kastil dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Dan semua orang di kastil, termasuk Ober, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yusralin datang setelah makan malam dan mengetahui bahwa Gus Sikian sedang dalam mood yang buruk dan belum makan, jadi dia sengaja membawa semangkuk sup yang dia buat sendiri. Mempelajari pelajarannya dari sebelumnya, dia tahu bahwa Gus Ken, sambil tetap menjaga dirinya sendiri, tidak terlalu suka jika dia terlalu dekat atau mengatur makanannya sendiri. Jadi, kali ini, dia hanya berhenti di lantai bawah dan meminta Ober untuk menjalankannya dan menyampaikan pesan atas namanya bahwa dia ingin bertemu dengannya. Ober pergi, berharap Gus Ken tidak akan melihatnya, tapi dia menganggup. Segera setelah itu, Yusralin berada di ruang tamu di lantai utama dan melihat pria itu turun dari lantai atas. Siken, wajahnya seketika mengumpulkan senyuman lembut dan manis, dan dia berjalan ke arahnya, berkata, Aku dengar kamu telah dikunci di kamarmu sejak kamu kembali, dan kamu belum makan malam. Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Gusikian menatapnya dengan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Sesuatu, melihat tidak menjawab pertanyaannya. Yusralin cukup disapa dan tidak bisa menutup wajahnya di depan para pelayan. Tapi dia juga tahu bahwa Gusikian adalah sifat alami, dan jika dia ingin tetap di sisinya, dia harus keluar dengan lebih banyak kesabaran dan ketekunan. Jadi, dia tersenyum dan melangkah maju. Bukan apa-apa, hanya saja sore ini saya tidak ada pekerjaan di rumah, jadi saya membuat sup sendiri. Saya mencicipinya sedikit saat makan malam, dan saya merasa-rasanya cukup enak. Jadi aku dengar kamu tidak nafsu makan, jadi aku membawanya untuk kamu coba. Setelah jeda, takut akan marah lagi. Dia bahkan menambahkan, Tidak apa-apa jika kamu tidak minum, itu bukan hal yang langka di sekitar sini atau di sana. Aku hanya peduli padamu. Gusikian menatapnya dengan seulas senyum, mundur dengan langkah mudah dan santai. Saat saya merapikan borgol saya, saya berkata, Bukankah terlalu tidak baik jika saya tidak meminumnya, karena itu adalah bagian dari perhatian Anda? Mata Yusralin berbinar mendengar berita itu. Ada beberapa ekspektasi yang tersembunyi, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya terlalu banyak karena kegagalan persembahan yang bagus baru-baru ini. Jika Anda tidak ingin meminumnya, tetapi Anda tidak tahan untuk menghancurkan hati saya dan memaksa saya untuk meminumnya, maka sepertinya saya telah menjadi beban bagi Anda. Hal itu tentunya dikatakan dengan indah, bahkan Gusikian, setelah mendengar ini, tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipitkan matanya dan menatapnya dengan serius. Saya harus mengatakan bahwa ketika suatu sore berlalu, seolah-olah wanita di depan saya tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Baik dalam pakaian dan tingkah lagu, dia adalah orang yang berbeda dari dia sekarang di lapangan golf. Dia mengernyitkan alis, sedikit terkejut dan sedikit geli. Apakah ini untuk berkonsultasi dengan orang yang brilian dan menghasilkan rencana lain? Tapi bagaimanapun rencananya, jelas bahwa Gusikan sama sekali tidak tertarik padanya. Oleh karena itu, hanya suara dingin yang berkata, kalau begitu, tarik kembali, saya tidak tertarik. Setelah itu, melewatinya, dia akan keluar, meskipun dia sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya, tetapi untuk benar-benar mendengar dia mengatakannya sendiri, akan menjadi kebohongan bagi hati Yusra Lin untuk mengatakan bahwa itu tidak menyakitkan sama sekali. Jelas, pada siang hari-hari ini, dia bersedia berbalik melawan mantan pacarnya demi pacarnya, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi tidak simpatik lagi sekarang. Dia tahu, bagaimanapun, bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya lebih banyak. Jadi saya hampir tidak tersenyum, dan menindak lanjuti, berkata, oke, saya akan segera menyajikannya, apakah Anda akan keluar sekarang? Langkah kaki Gusikian mondar mandir, berbalik ke belakang, dia menatapnya dengan mata dingin. Dalam kapasitas apa Nona Lin sekarang menahan diri? Yusra Lin tertegun, berdiri di sana, kepalanya sedikit bingung karena tatapannya yang dingin dan jauh. Bab 787 status apa-status seperti apa dia? Tinggal di sini, seorang wanita yang hanya tinggal setelah memohon untuk tinggal, dan tidak pernah benar-benar disukai olehnya. Para tamu, wanita, masih, dia pucat saat memikirkan sesuatu. Tapi Gusikian tertawa kecil, tawa itu sangat dingin, bercampur dengan beberapa emosi yang tidak bisa dipahami atau dibaca Yusra Lin, tetapi secara tidak sadar merasa bahwa itu bukanlah hal yang baik. Dia mendengarnya berbisik, jangan terlalu sombong, kamu hanya di sini karena sinar belas kasihan dariku, lakukan apa yang harus kamu lakukan dan berhenti tanpa sadar mengaku sebagai wanitaku, kamu belum mendapatkan itu, eh. Wajah Yusra Lin menjadi pucat pasih, Gusikian tidak repot-repot memperhatikannya lagi, kakinya melangkah keluar dari pintu dan pergi. Sudah lewat pukul 9 saat Kitty Kiaw kembali ke kastil dengan tergesa-gesa. Dia belum makan di malam hari, dan dia kelaparan dan lapar, dan ketika dia masuk, dia meminta makanan pada Ober. Ketika paman Ober melihatnya kembali, dia tercengang dan terkejut. Saat memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan makan malam, dia berbalik dan bertanya, mengapa kamu sendirian, di mana tuan muda. Bella Kiaw juga tercengang, dia mendonga dan melihat mata Ober dipenuhi ketidakpastian, alisnya yang detail berkerut. Kusken, aku tidak bersamanya. Ober memucat, tapi dia pergi mencarimu. Begitu itu dikatakan, wajah Bella Kiaw juga berubah. Ober menepuk pahannya dengan tergesa-gesa dan berkata, dia keluar lebih dari setengah jam yang lalu, dia menelponmu beberapa kali dan tidak ada yang menjawab, dia bahkan tidak turun untuk makan di malam hari, lalu tiba-tiba berkata dia harus bersiap mobil yang harus dikeluarkan, saya pikir kalian sudah menghubungi, sayang. Bella Kiaw akhirnya bereaksi, menarik pandangannya dan berpikir, tidak perlu khawatir, dia akan kembali secara alami jika dia tidak menemukannya setelah pencarian. Ober tertinggal, bibir bergerak untuk mengatakan sesuatu, tetapi Bella Kiaw yang berhati besar dan berhati dingin di depannya tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Akhirnya, dengan hanya menghela nafas, saya berkata, saya akan menelpon dia. Begitu makanan disajikan, Gu Sikian kembali, hanya 10 menit atau lebih sebelum pria itu memasuki rumah, dan wajahnya gelap seperti awan, tetapi siapapun yang melihatnya dapat melihat bahwa suasana hatinya telah sangat memburuk. Tentu, Bella Kiaw juga menyadarinya, saya tidak tahu mengapa, itu jelas tidak perlu, tetapi melihat dia keluar untuk menemukan dirinya sendiri dan kembali dengan wajah suram itu tanpa hasil, saya merasa sedikit bersalah entah bagaimana. Dia menarik pandangannya dan berkata, sedikit pelan, kembali, aku dengar kamu belum makan, ingin bergabung dengan kami untuk makan. Gu Sikian menatapnya dengan dingin, jaket itu dilepas untuk memperlihatkan tubuh berotot dengan kemeja hitam di dalamnya. Dia menyerahkan mantelnya kepada pelayan dan duduk di seberangnya. Suasananya kacau, kemana kamu pergi hari ini? Dia bertanya, suaranya berat dan dingin. Bella Kiaw mengambil nasi di mangkuknya dengan sumpitnya, matanya mengelak, tidak pergi kemana-mana. Di mana satu tempat yang tidak kamu kunjungi, nada itu menimbulkan amarah yang berat. Bella Kiaw kagum, berpikir bahwa mereka berdua harus bekerja sama untuk waktu yang lama, dan meskipun dia memiliki dendam terhadapnya, dia harus menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu siapa yang benar-benar menyebabkan kehancuran. Dari Vermilion Bird Society di tempat pertama, orang yang benar-benar menyebarkan perselisihan antara dua organisasi dan menjebaknya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Dan itu terlalu sulit untuk melakukan semuanya sendiri, jadi itu harus bersamanya. Di sini, dia menatapnya, mengerutkan bibir, meletakkan sumpitnya juga, dan berkata dengan serius, aku akan mengurus bisnis kecil. Apa itu? Masalah pribadi. Dia tidak berniat menjelaskan terlalu banyak, tetapi murid Gus Sikian, bagaimanapun, sedikit menyusut. Bella Kiaw dengan serius menjelaskan, Gus Sikian, saya memiliki hak untuk melakukan apa yang saya lakukan, kami bekerja sama sekarang, saya bukan tahanan Anda. Pria itu keluar dengan cekik tajam, seolah-olah semua amarah di tubuh saya telah dilepaskan pada saat itu seperti balon yang meledak oleh jarum, namun suasananya tidak rileks, tetapi jatuh ke jalan buntu yang lebih dingin dan lebih keras. Butuh setengah saat sebelum dia terdengar berkata, benar, Georgie, kamu berbicara dengan saya tentang hak. Dia mengambil langkah maju, aura kuat memancar dari tubuhnya langsung ke wajahnya, dan Bella Kiaw sedikit mengernyit, pada akhirnya, dia masih mengeras, tidak mundur setengah langkah, sedikit menjulurkan lehernya untuk menatapnya dengan tenang. Detik berikutnya, rahangnya mencengkeram tajam, kuskan mengangkat wajahnya, memaksanya untuk melihat ke dirinya sendiri dan berkata pelan, apakah kamu tidak tahu, sejak kamu menginjakan kaki di kastil ini, kekuatanmu telah di tanganku, kamu benar-benar berpikir kamu bisa bernegosiasi denganku dan terus maju pijakan yang sama, siapa yang memberi Anda kepercayaan diri dan keberanian sebanyak itu. Satu kata-kata menempel di hati Bella Kiaw seperti jarum baja. Dia menatapnya dan tersenyum sembarangan, rasa sakit yang tajam di rahangnya menyebabkan ujung jarinya sedikit melengkung dan mengepal. Tapi dia tidak marah seperti yang dia duga, sebaliknya, itu sangat tenang, begitu tenang seolah-olah dia bahkan tidak mendengar kata-katanya yang dingin atau peduli dengan nada bicaranya yang kasar. Dia berkata dengan tenang, lepaskan, alis gusikian menatapnya dengan dingin dan tidak bergerak. Georgie mengatakannya lagi, ku bilang, lepaskan. Kali ini, seakan mendengar dingin dalam nada datarnya, alis dan mata gusikian mengendur, akhirnya melepaskan tangannya. Georgie melangkah mundur, mengangkat tangannya, dan menyentuh dagunya. Dia menatapnya dengan mata dingin dan alis, dan berkata dengan suara yang dalam, gusikian, aku selalu berpikir bahwa kerjasama yang adil didasarkan pada status sukarela dan setara dari kedua belah pihak, tapi sekarang tampaknya filosofi Anda dan filosofi saya. Tidak cocok, karena itu masalahnya, saya tidak akan memaksa, mulai hari ini dan seterusnya. Kami jembatankan jembatan ke jalan-ke jalan, Anda pergi ke jalan yang guan dan saya menyeberangi jembatan kayu saya, tidak lagi berhubungan satu sama lain. Dia berkata, berbalik dengan tenang, dan pergi, seluruh ruang tamu sunyi. Tidak hanya gusikian, tapi bahkan ober yang ada di sampingnya pun tercengang. Bagaimanapun, saya tidak berharap Bella Kiao begitu bertekad. Setelah beberapa detik, gusikian akhirnya bereaksi, melangkah maju, dan memegang tangannya. Berhenti, berangkat wanita itu berbalik dan membuang tangannya, dan gusikian sangat dingin dan tidak siap sehingga dia benar-benar terlempar mundur dua langkah olehnya. Dengan suara dingin, dia berkata, Bella Kiao, kemarilah, aku sedikit berat dengan apa yang baru saja aku katakan, jadi kita akan bicara lagi. Bella Kiao mencibir, ada perasaan sedih yang muncul di hati saya sehingga saya tidak tahu dari mana asalnya atau mengapa. Tiba-tiba merasa lelah, seolah-olah semua hal yang dia tahan selama beberapa hari terakhir mengintai dan bersama tiba-tiba membesar dan meledak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan datang ke sini, kuskan, mari kita akhiri kemitraan ini. Bab 788 seperti batu, dibuang dengan keras ke danau. Hati gusikian bergetar keras, dan dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba menjadi sedikit panik. Dia tenggelam, masih dalam cara yang suram dan tidak tergoyahkan, tapi matanya sedikit lebih dalam. Georgie, kataku, kemarilah dan kita akan bernegosiasi ulang. Tidak ada yang perlu didiskusikan, suara Bella Kiao agak dingin dan menembus dengan kelelahan. Tuhan yang jelas, gusikian, kamu kehilangan bolaku hari ini, bukankah kamu setuju untuk berjanji melakukan pekerjaan untuk sisi lain? Pria itu tidak berbicara, dia melanjutkan, kalau begitu mari kita batalkan masalah ini, bubarkan kerjasama, mulai sekarang, tidak perlu bertemu lagi, bertemu lagi adalah hidup atau mati. Seperti yang saya katakan, saudara-saudari dari Vermillion Bird Society, saya menang jangan biarkan mereka mati sia-sia. Dia berkata, lalu mengabaikannya lagi dan berbalik untuk berjalan keluar. Seorang pria berteriak dari belakangnya, hentikan dia. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, beberapa pria berotot melompat keluar dari bayang-bayang dan menghalangi jalan Bella Kiao. Wajah Bella Kiao menjadi sangat dingin. Berbalik, dia menatap gusikian dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Gusikian tahu bahwa wanita hari ini telah lama pergi dari 4 tahun yang lalu. 4 tahun kehidupan penjara telah memolesnya menjadi lebih tegas, baik sarana dan kungfu juga lebih hebat dan indah. Tapi itu bukan alasan dia bisa pergi, dia mungkin bisa mengalahkannya secara fisik, tetapi ada begitu banyak dari mereka di sini, bisakah dia mengalahkan mereka semua? Bahkan jika dia bisa menempatkan semua orang di sini, berapa banyak orang yang ada di dalam dan di luar kastil ini, apakah dia benar-benar menjatuhkan mereka semua dan bergegas keluar? Jadi, dia tidak khawatir tentang kepergiannya, hanya saja masih ada perasaan tersembunyi tidak bisa melepaskannya, dan aku tidak tahu kenapa, tapi selalu terasa seolah-olah aku benar-benar akan kehilangan dia sepenuhnya jika dia benar-benar pergi hari ini. Dia melangkah ke arahnya, meraih tangannya dan berkata pelan, kamu ikut aku. Selesai, sudah kehabisan nafas, menarik pria itu ke atas. Georgie tiba-tiba tidak melawan, untuk satu hal, dia juga tahu bahwa dalam situasinya saat ini, jika Gus Sikian benar-benar bertekad untuk meninggalkannya dengan paksa, dia tidak mungkin pergi. R.Y., jauh dilubuk hatinya, mungkin diam-diam menunggu untuk melihat apa lagi yang ingin dia katakan padanya. Dan apa yang harus dikatakan, sepanjang jalan menuju ruang kerja, Bella Kiao hanya merasakan tulang pergelangan tangannya diremas olehnya, namun ia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya menahannya hingga ia mencapai ruang belajar. Usai memasuki rumah, Gus Gun berlutut dan langsung berjalan ke belakang meja. Melihatnya berdiri di sana, dia menatapnya, wajahnya, meski masih muram, tidak lagi sedingin dulu. Kemari, dia berteriak, Kitty tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke arahnya dan melihatnya di bawah meja, mengambil file. Baca ini, lalu buat keputusanmu, dia berkata, melemparkan kertas langsung ke arahnya. Sedikit bingung, Georgie mengambilnya dan membaliknya. Balik ke belakang dan wajah berubah secara dramatis. Dia membanting kertas bersama-sama, menatapnya dengan tidak percaya, dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Gusikian telah benar-benar tenang sekarang, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus memberitahu dia. Meskipun, pada suatu waktu, ada kengganan untuk membiarkannya menyaksikan kebenaran yang brutal, meskipun dia membenci pengkhianatannya, masih ada suara tersembunyi di hatinya, mengatakan kepadanya bahwa mungkin dia benar-benar tidak melakukan apa yang dia lakukan. telah dilakukan saat itu. Informasi rahasia itu bocor tidak hanya dari Vermillion Bird Society, tetapi juga dari Dragon Corps. Tidak ada gunanya bagi Georgie berada di tengah-tengah sandwich antara dua organisasi dan membuat kedua belah pihak bertarung sampai mati. Hanya saja pada saat itu, semua bukti menunjuk padanya dan dia harus bereaksi sedikit, jika tidak, tidak mungkin dia bisa menjawab kepada anak buahnya. Di sini, dia mengembuskan napas berat dan berkata dengan suara yang dalam, kamu akan terus membaca bagian belakang dan melihat halaman terakhir. Bella Kiao benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan melihat ke belakang. Semakin jauh saya pergi, semakin saya merasa khawatir. Hanya ini adalah daftar orang-orang yang datang dan pergi dalam Vermillion Bird Society dan Dragon Corps saat itu, dan Vermillion Bird Society dan Dragon Corps yang paling awal tidak saling bertentangan. Tidak hanya itu, kedua organisasi ini agak mencurigakan dan saling mendukung. Jika tidak, Bella Kiao, yang telah meninggalkan kelompok naga karena kekesalan saat itu, tidak akan bisa berbalik dan bergabung dengan Vermillion Bird Society. Jadi, pada saat itu, sebenarnya ada banyak Anda dan saya di dalam dua organisasi, dan anggotanya tidak terlalu terlindungi satu sama lain. Namun hal itulah yang membuat kedua belah pihak lalai. Dalam dokumen ini, sangat rincin dengan detail dan keberadaan orang-orang yang selamat dari perang itu. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa sejumlah besar orang meninggalkan daerah itu, mengubah nama mereka, dan pergi ke sebuah organisasi bernama Chinese Society. Mereka, terlihat jelas, semua mati karena perang itu, termasuk yang disebut saudara laki-laki dan perempuannya. Namun sekarang, semua orang ini hidup dan sehat dengan identitas dan nama yang berbeda. Mereka tidak benar-benar mati, mereka mati, hanya bagian yang mereka miliki dengannya. Bella Kiao tidak bisa mempercayainya, hanya merasa seperti seseorang telah memotong kapak di kepalanya, memukulnya berdengung dan kosong. Dia bergeser, wajahnya sudah pucat, dan mundur selangkah. Sulit untuk menahan meja dengan stabil sebelum dia bergumam. Tidak mungkin, bagaimana mungkin, mereka, mereka. Gusikian menatapnya dengan tenang dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang memisahkan kita berdua? Pada awalnya, Bella Kiao terdiam sesaat dan dengan lembut meludahkan empat kata, Buku Langit Surgawi. Ya, itu Buku Langit Surgawi. Lima tahun lalu, sebuah dokumen dengan sejarah 2,000 tahun tiba-tiba dilepaskan dari langit, dan konon berisi harta karun langka yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan mengabadikan orang. Sejujurnya, Georgie menganggap rumor itu konyol saat pertama kali melihatnya. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang menghancurkan pikirannya. Karena dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa seseorang yang menderita luka tembak di kepala, dengan perawatan sepotong tablet Gioch Surgawi, lukanya sembuh dengan cepat dengan mata telanjang. Dia tidak akan pernah melupakan keterkejutan yang dia rasakan saat itu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa ada hal yang begitu aneh di dunia ini. Daging dan darah, hanya dengan sepotong kecil batu Gioch, dapat menyembuhkan luka dengan sendirinya, menghidupkan kembali orang mati. Bagaimana mungkin, namun, apakah dia percaya atau tidak, ada beberapa orang yang menyaksikan keajaiban itu pada saat itu. Semua orang bermata merah, dan setelah menyadari betapa berharganya harta itu, mereka semua berpikir untuk merebutnya. Namun, satu-satunya batu Gioch langit yang digali telah habis. Bab 789 sisanya tersembunyi di peta, dan peta ini adalah salah satu yang disimpan Gus Sikian dan tidak bisa diuraikan. Kebetulan Bella Kiao berada di penjara beberapa waktu lalu, dan merasakan sedikit pintu dan menariknya, yang memberinya kesempatan untuk bekerja dengannya. Keduanya terdiam saat ini, tidak ada yang berbicara, dan suasana hening sesaat. Butuh setengah saat sebelum aku mendengar Gus Sikian berkata, begitu berita tentang buku Surgawi Jades keluar, Vermillion Bird Society dan Dragon Corps, sebagai dua organisasi besar di daerah itu, segera menyusul, dalam pertarungan memperebutkan harta yang luar biasa ini, dan kedua belah pihak berjuang untuk berhenti ketika tiba-tiba, rahasia terdalam satu sama lain bocor. Aku akui, aku menggunakanmu saat itu, tapi jika aku tidak melakukan itu, kita berdua sudah mati saat itu, berdasarkan api yang telah terjadi di kedua sisi. Senipe and senipe and senipe, meskipun kami memenangkan Vermillion Bird Society, kami masih terluka parah, dan kemudian kru naga hancur dan semua orang berpencar dan pergi. Bella Kiao, pernahkah kau bertanya-tanya apa alasan dari semua itu? Ini pada akhirnya. Bella Kiao gemetar keras, dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah dingin Gus Sikian, dan sesuatu melintas di benaknya satu persatu, menyebabkan rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Maksudmu ini adalah game dari awal, ya, Gus Sikian mencibir, agak mengejek dirinya sendiri, buku Batu Giyok Surgawi, kebangkitan apa dari kematian, semuanya palsu. Tapi itu hanya permainan yang sengaja dipentaskan seseorang, sehingga dua organisasi besar dapat ditarik menjadi permusuhan satu sama lain, menjadi perselisihan, dan pada akhirnya, mereka berdua kehilangan. Pada kenyataannya, sepotong Batu Giyok, permainan itu, dan peta itu, semuanya palsu. Dia menatapnya dengan mata berat dan berbisik, Bella Kiao, kita semua telah dibohongi. Bella Kiao tinggal di sana sepenuhnya, di bagian belakang pikirannya, dia memikirkan kembali apa yang dikatakan bos dari Vermillion Bird Society, saudara lelaki yang pernah bersahabat seumur hidup dengannya, dulu. Dia berkata, Bella, aku tidak memikirkan keabadian, semua orang mati, apa gunanya hidup sendiri selamanya, aku hanya ingin menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa Kian Kian, Kian Kian tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bella Kiao, jika Anda seorang saudara, Anda dapat membantu saya. Kian Kian, adalah putri satu-satunya, tidak ada alasan mengapa Jackie tidak bisa membantu. Baginya, harta apapun hanyalah benda di luar tubuhnya. Dia tidak peduli, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa orang akan peduli. Harta karun yang memprovokasi pertumpahan darah beberapa kekuatan bawah tanah ternyata hanya permainan yang dibuat oleh seseorang. Saat Gu Sikian menatapnya dengan tatapan yang berat, wajahnya langka dan serius dan dingin, Bella Kiao mengangkat kepalanya, menatap matanya dan bertanya, kapan kamu tahu? Jari-jari Kusken bergerak sedikit, bibir tipis, setengah bulan yang lalu. Itu adalah saat aku akan dibebaskan, dia mengangguk. Bella Kiao tersenyum sedih, jika itu masalahnya, lalu mengapa Anda menyetujui persyaratan saya, izinkan saya membantu Anda memecahkan kode-kode peta yang tidak melakukan apa-apa, bukankah Anda sudah tahu bahwa itu hanya konspirasi, secari kertas? Ruang belajar itu tiba-tiba hening, Gu Sikian berdiri di sana dalam diam, seperti pohon pinus yang kesepian dan keras kepala. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun Bella Kiao sepertinya merasakan sesuatu, dan dengan sentuhan mencela diri sendiri di benaknya, dia berbalik dan berjalan keluar. Mata pria itu, untuk sesaat, menyipit dengan keras. Mengangkat tangannya, dia memegang pergelangan tangannya. Kemana kamu pergi, tinggalkan aku sendiri. Suara Bella Kiao lembut, tetapi tidak lagi memiliki sikap acu-ta'acu seperti sebelumnya. Tangannya sedikit menegang, setengah hati, tetapi pada akhirnya dia melepaskannya, menjatuhkannya, dan berkata pelan, jangan pergi. Bella Kiao tidak mengatakan apa-apa dan keluar, sepanjang malam, seluruh kastil agak kaku dan dingin. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi jelas terlihat bahwa setiap orang terlihat sedikit lebih berhati-hati malam ini daripada biasanya. Lampu di ruang belajar utama tetap menyala sepanjang malam. Di lantai dua, lampu di salah satu kamar tidur juga menyala, dan juga tetap menyala. Keesokan harinya, sinar matahari pagi masuk melalui jendela dan tumpah di atas spray putih. Georgie membuka matanya dan ditusuk oleh sinar matahari yang cerah dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat tangannya untuk melindungi matanya. Jam dinding di dinding menunjuk ke pukul 9 pagi, menandakan bahwa dia belum lama tidur. Tadi malam, tenggelam dalam pengetahuan tentang kebenaran, dia berlari kembali ke kamarnya dengan panik, hanya untuk merasa sangat bingung sehingga dia tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di sana layu sepanjang malam, banyak berpikir, sampai hampir subuh, dan kemudian aku berhasil tidur. Hanya tiga jam dari sekarang, tapi selamatkan dia, dia tidak akan tidur lagi. Sambil duduk di tempat tidur, aku memilih pakaianku yang paling ringan dan pergi. Di luar, Gusikian sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan di taman. Seorang pria jangkung, dengan dua anjing di belakangnya, sedang membungkus sedikit untuk menggoda mereka. Saya tahu bahwa dia mencintai anjing-anjing itu, karena anjing itu melompat dan menjilati dia, dia tidak melihat dia menunjukkan ketidaksukaan. Bella Kiao berdiri tidak jauh di bawah koridor mengawasinya, hatinya teringat kembali pada apa yang dia katakan tadi malam, dan benang padat ingatan itu ditarik bersama, menyebabkan hatinya melemah. Saat itu, Ober datang dari jarak dekat, Nona Joe, apakah kamu sudah bangun? Georgie menoleh dan mengangguk sedikit ketika dia melihat itu adalah dia. Selamat pagi, Ober, eh, selamat pagi, menghadapi Georgie, sikap Ober secara alami sangat baik. Dia memandang Gusikian yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di halaman dan tersenyum. Tuan muda juga bangun terlambat pagi ini dan belum makan sarapan. Apakah Nona Kiao ingin makan bersama di sisi bangunan utama ini? Kitty Kiao menganggukkan kepalanya setuju saat dia sedikit menunduk untuk berpikir. Ya silahkan, tidak masalah, jadi aku akan bersiap-siap. Dia berkata, lalu menolak Georgie berdiri di sana lagi sejenak, mengamati, lalu berbalik dan pergi ke ruang makan. Di ruang makan, Ober sudah memesan sarapan agar segera disiapkan dan disajikan. Bahkan jika itu hanya sarapan, itu sangat halus dan mewah. Bella Kiao juga tiba-tiba menemukan beberapa jenis makanan favoritnya di atas meja makan, dan dia tidak tahu apakah itu kebetulan, atau apakah itu disiapkan secara khusus oleh Ober. Tetapi ketika dia sadar, dia tidak terlalu memikirkannya dan menarik kursinya dan duduk. Kusken masuk sekitar 10 menit kemudian, begitu berada di dalam, ada sedikit kejutan di matanya yang gelap saat dia duduk di sana, seolah dia mengira akan datang menemuinya pagi ini. Dia menyerahkan anjing itu kepada pembantunya, pergi untuk mencuci tangannya, dan datang untuk duduk. Tadi malam, pikirkan tentang itu, dia bertanya sambil menyekat tangannya di atas handuk. Bella Kiao terdiam sesaat, jauh dilubuk hatinya. Dia sebenarnya masih secara tidak sadar tidak ingin mengakui fakta kejam itu, tetapi dia tahu bahwa Gusikian tidak akan berbohong padanya, tidak ada alasan dan tidak perlu. Bab 790 saat dia diam, dia menatapnya, Georgie mengerutkan bibir sejenak sebelum berkata, pikirkan tentang itu. Wajah Gusikian tidak berubah, tapi ada cahaya gelap yang mengapung di kedalaman matanya. Apa yang kamu pikirkan? Bella Kiao berkata pelan, saya akui bahwa kita memang ditipu 4 tahun lalu, tapi faktanya kamu membunuh saudara-saudaraku itu meskipun aku memohon, dan aku tidak bisa berpura-pura ini tidak terjadi. Alis Gusikian gelap, jadi, kamu pasti melawanku. Bella Kiao diam dan berkata, sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa ketika saya keluar, saya akan membalas dendam pada anda, sehingga saya bisa melakukan keadilan untuk jiwa mereka yang telah meninggal. Tapi sekarang aku menyadari bahwa semuanya tidak lebih dari hutang lembas raka mereka, bahwa seseorang telah meninggalkan Vermilion Society sejak lama, dan pembelotan mereka ke Chinese Society yang menyebabkan hasil itu. Aku akan menemukan mereka untuk melunasi hutang ini, tapi Gusikian, hutang yang aku miliki denganmu sebelumnya tidak dapat diselesaikan di sini. Kuskan menatapnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah Bella Kiao mengatakan itu, juga merasa terlalu dingin, tetapi hanya empat tahun siang dan malam ini, juga, saat itu dia mengirimnya dengan kejam ke penjara, selalu menghantui pikirannya, berlama-lama, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, ambillah semuanya dengan lambayan tangan yang besar, tidak peduli. Dia sangat peduli, oleh karena itu, dia tidak bisa menyetujui permintaan Gusikian. Hening sejenak sebelum Gusikian berkata, Jadi, apa yang kamu inginkan? Apa yang anda inginkan? Bella Kiao membeku di sana. Sejujurnya, itu adalah pertanyaan yang bahkan tidak dia pikirkan. Dia tidak tahu apa yang diinginkannya, hanya saja dia tidak bisa bertahan selama dia ada. Di meja, Hening sekali lagi, tampaknya mengantisipasi reaksinya, Gusikian mengambil sumpitnya dan berkata, Pikirkan lagi jika kamu tidak memikirkannya, makanlah dulu. Selesaikan dan makan tanpa sepatah katapun. Bella Kiao tidak makan malam tadi, pagi ini sudah lapar, saat ini sudah tidak melihat pretensi lagi, ambil sumpit juga ikut makan. Setelah sarapan, telepon Gusikian berdering, dia bangkit untuk mengambilnya, dan Bella Kiao duduk sejenak, memperhatikan para pelayan mengambil sisa makanan, ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan Gusikian. Tetapi kemudian terpikir oleh saya bahwa tidak ada jawaban untuk pertanyaan yang baru saja dia tanyakan pada dirinya sendiri, dan untuk sesaat dia berhenti begitu saja. Dia bangkit dan berbalik, Gusikian berdiri di samping menjawab telepon seolah dia tidak memperhatikan gerakannya. Namun, sudut bibirnya, saat sosok wanita itu keluar dari pintu, masih meringkuk tanpa sadar. Cuaca hari ini sangat bagus, matahari bersinar di luar, dan setelah sarapan, Bella Kiao entah bagaimana santai dan mengantuk, jadi dia kembali ke kamarnya dan tidur. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa hari sudah sore. Ada benturan keras dari pintu di luar dan dia mengerutkan kening, bersiap-siap dan bangun. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Yusralin berdiri di ambang pintu dengan wajah marah. Bella Kiao berdamai dengan belahan jiwa, Gusikian. Dia tidak terbiasa melihat wanita ini dan itu di sekitarnya, tetapi dia juga tahu bahwa, dengan harga dirinya, dia tidak meremehkan wanita yang begitu vulgar. Alasan untuk menjaga orang-orang di sekitar, saya khawatir ada tujuan lain, mungkinkah itu khusus untuk membuatnya kesal? Bella Kiao menurunkan alisnya dengan dingin dan bertanya, ada apa? Yusralin sedikit ketakutan di bawah sikapnya yang dingin, tetapi ketika dia memikirkan tujuannya untuk datang hari ini, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia membusungkan dadanya, mencoba terlihat superior, dan berkata, aku punya kalung yang hilang, apakah kamu mengambilnya? Bella Kiao mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang terjadi di perut Yusralin, tapi kalung apa, dia bahkan tidak melihatnya. Jadi, dengan suara pelan, Georgie berkata, tidak. Yusralin mencibir, jika Anda mengatakan tidak, bukan, kami satu-satunya orang yang tinggal di gedung ini, dan para pelayan ini tidak akan berani mengambilnya, hanya Anda yang mungkin. Dia berkata, dan menatapnya cemberut ke atas dan ke bawah. Cih, jangan bilang, dengan pakaian seperti ini, kamu tidak layak tinggal di sini, sekianlah yang membawamu masuk, karena dia sangat baik, dan tidak tahan melihatmu berkeliaran di jalanan. Bahkan jika kamu tidak berterima kasih, kamu masih mencuri dariku. Bermarga Kiao, apakah kamu memiliki rasa malu sama sekali? Wajah Bella Kiao langsung menjadi dingin, alis dan matanya gelap saat dia menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Lin, sebagai wanita yang sama, saya tidak ingin menyentuh Anda, jadi saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati saat berbicara. Yusra Lin terhenti, tanpa sadar sedikit takut, bagaimanapun, dia telah melihat keterampilan Bella Kiao sebelumnya. Tapi mengira ini ada di kastil, wilayah Gusikian, bahkan jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia harus mempertimbangkan wajah Gusikian. Bagaimanapun, terserah pemiliknya untuk memukul anjing itu, bukan. Berpikir seperti itu, rasa takut itu sedikit memudar. Dia mencibir, jika kamu punya nyali untuk mengakuinya, kamu harus punya nyali untuk mengakuinya, apakah kamu diizinkan untuk menyelinap dan aku tidak diizinkan untuk mengatakan apa-apa lagi. Bella Kiao menatapnya dengan dingin, seolah dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah katapun padanya. Belok lurus, masuki rumah, dan biarkan pintunya terbuka lebar. Masuk, Yusra Lin tertegun, beberapa konyol, tanpa sadar berpikir dia benar-benar akan memukul dirinya sendiri. Dia bahkan mundur selangkah dan memasang wajah waspada, untuk apa? Bella Kiao menatapnya dengan ekspresi kosong dan berkata, kupikir aku mencuri kalungmu, masuk dan cari sendiri, dan jika kamu menemukannya, itu milikmu. Setelah itu, dia hanya duduk di sofa dan bahkan tidak repot-repot meliriknya lagi. Namun kali ini, Yusra Lin yang ragu-ragu, dia benar-benar kehilangan kalung, dan tidak dapat menemukannya sejak kemarin ketika dia pergi bermain bola dengan Gu Sikian dan kemudian kembali. Kalung, yang selalu dia kenakan di lehernya, bukanlah barang berharga. Jika tidak, para pedagang yang berpikiran uang tidak akan membiarkan dia menyimpannya ketika dia diculik oleh mantan pacarnya. Hanya, kalung itu adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya, jadi dia sangat menghargainya. Berpikir demikian, Yusra Lin menatapnya, tetapi dia sedikit bingung. Sikap Bella Kiao jujur, dan dia memiliki aura pria yang tidak takut bayangan kejahatan. Yusra Lin menahan lidahnya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi kalung itu sangat penting baginya, para pelayan di sekitarnya tidak memiliki kesempatan untuk mengambilnya, dan bahkan jika mereka melakukannya, dia tidak kehilangan semua perhiasan berharga yang telah disiapkan Ober untuknya di kotak perhiasan di kamarnya, kecuali untuk yang ini. Ternyata, orang yang mencurinya belum tentu melakukannya demi uang, ini bukan untuk uang, maka itu hanya untuk kedengkian. Melihat seluruh kastil, satu-satunya orang yang memiliki masalah dengannya, selain Ober adalah Bella Kiao, Ober adalah pria yang baik dan berbudaya, dan kemudian lebih tua dan seorang pria, sehingga dia mungkin tidak datang dengan skema hati-hati terhadapnya.